Yang kedua Gak boleh ganggu orang yang lewat Yang jalan Baik dengan ucapan atau dengan perbuatan Gak boleh itu kita ganggu orang Kita katain gak boleh Atau kalau seandainya ada hal yang ganggu orang jalan Kita mesti apa itu Mesti bersih Makanya semua ulama dari zaman salam Mereka demen menyapu jalanan Bukan mereka tukang menyapu jalan Tapi mereka punya keyakinan Di jalanan pasti ada arah Ada duri, ada paku Makanya para ulama demikian Untuk mengamalkan cabang iman Kan cabang iman yang paling tinggi Mengucapkan kalimat La ilaha ilallah Cabang iman yang paling rendah adalah Memindahkan gangguan, hambatan, duri, paku Dari mana? Dari jalanan Makanya ulama itu demen Nyapu jalanan Sambil mengucapkan kalimat La ilaha illallah Tujuannya apa? Biar digabung Antara cabang iman yang paling tinggi Dengan cabang iman yang paling apa? Yang paling rendah Ada kesurnahan kita tuh Demikian Jadi nyapu jalan bukan tugas PSS Itu juga demikian tuh Kita ada kewajiban Depan rumah kita Itu Biar kita khawatir Nanti ada duri Ada paku Ada sampah Itu demikian Kesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam